Dari video tadi, Jio berarti kamu iparnya di obok-obok ya. Iya, iya. Iparnya di obok-obok maksudnya? Iya maksudnya bukan iparnya di obok-obok. Bagaimana iparnya dia Joshua penyanyi obok-obok? Oh, gue kata iparnya di obok-obok. Enggak, enggak. Bukan. Akutnya iparnya di obok-obok yang nyanyi lu di obok-obok Joshua. Lu tahu Joshua. Iya, iya paham deh aku. Gue paham. Gue kaget ya. Nggak polos. Lu bisa disebut, juara Masterchef atau ini dia Gio. Saudaranya Joshua. Juara. Yang juaranya lah. Barang dia itu ada sama-sama mendapatkan hati Miss Kecantikan. Dia kan putri Indonesia. Istri lu Miss Indonesia. Ini mimisan nih. Mimisan bener. Bentar lagi keluar. Putri Indonesia. Ini putri malu. Malu putri. Ada tips gak sih buat cowok-cowok bisa menaklukkan hati seorang putri? Istilahnya gitu. Mungkin duluan dari senior. Senior. Senior itu tua. Iya. Jadi kalau saya ya lebih tinggal. Langsung jadi tua. Kalau gue mungkin gini ya. Ngelucu sih kalau gue sih. Ngelucu aja. Udah paling tepat ya. Paling tepat kan kita bertiga nih. Ini paling tepat. Punya. Itu gara-gara sendiri kriptawa gitu. Itu jadi triknya ada. Jadi cowok yang lucu. Jadi cowok yang lucu. Oh buat lu? Pintar memikat hati aja sih. Kalau ini pintar ngelawak. Pintar memikat. Pintar boong. Eh gue udah. Tapi kalau rumah emang masa itu emang belajar juga sampai ke luar negeri gitu ya? Awalnya emang dari hobi sih. Awalnya dari hobi terus udah umur berapa tuh 25an terus kayak pengen deh nekunin ini gitu. Makanya akhirnya waktu itu sekolah. Oke. Tapi pengalaman lu di Master Chef. Juri yang paling galak menurut lu siapa nih? Ada Arnold, Renata, sama Juna Edi. Juna. 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 Detail banget. Oh. Kalau Chef Arnold lebih suka ngelawak sih kalau Chef Arnold. Oh iya? Hmm. Maaf banget. Tadi kan ditarian galak ya begitu. Kak Raffi bilang, Renata cantik. Cantik. Ditarianya tentang galak emosionalnya. Menurut gue yang cantik kan gue. Tapi Chef Arnold itu pas ngejurin lu tuh sampai gak abis-abis makan terus saking enaknya. Emang. Atau saking lapernya tuh Chef Arnold. Gini. Emang suka makan sih Chef Arnold tuh emang. Karena kan kalau lagi off-camp juga suka keliling kan jurinya. Makanin sama dia. Lumayan. Kayak tiba-tiba ada bahan yang udah kita siapin nih. Ya bilang. Aduh jadi lapar deh gara-gara ngomong aja. Gara-gara ngomong aja.